Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi di channel Tianto Panjikunomo Hari ini kita akan belajar fisika tentang geometri Optik geometri dan optik fisis Oke, nanti sebelum kalian mendengarkan video Bapak Jangan lupa kalian siapkan buku tulis, pulpen Kalian catat seperti biasa Lalu kalian rangkum apa yang Bapak bicarakan Dicatat apa yang Bapak bicarakan Lalu kalian taruh di buku tulis, lalu kalian WA Terus, untuk subscribe, like, dan komen Kalian harus memakai email yang terbaru Belajar.id Jadi, kalau misalkan, kalau kemarin kalian itu komen di Youtube-nya itu adalah memakai email kalian sendiri Sekarang keluarkan email kalian yang di Youtube ya Kalau yang di Google Classroom kan kalian udah keluar tuh Email pribadinya udah keluar Tapi kalau untuk yang Youtube kalian belum Kalian masukkan email kalian dan password kalian Kalian sudah dapatkan Nah, kalau sudah masukkan Nah, kalian komennya Mulai dari subscribe Like, komennya Di Youtube-nya itu memakai email yang terbaru Yaitu email belajar.id Oke Nah Setelah kalian nanti screenshot dari Apa namanya Subscribe, like, dan komen Baru kalian Setelah kalian mencatat Mencatat apa yang disimpulkan hari ini Lalu kalian Pindahkan ke dalam buku tulis Setelah kalian dengar Kalian pindahkan Ke buku tulis Lalu kalian foto Fotonya berarti ada dua Materi yang kalian catat Beserta dengan screenshot Dari email yang terbaru Mulai dari subscribe, like, dan komen Oke Setelah itu Kalian Setelah kalian WA ke Bapak Ke nomor Bapak Baru kalian boleh komen di Aplikasi Google Classroom Bahwa Komennya adalah Nama Kelas Dan kalian sudah Mengirim WA Satu Screenshot Dari Subscribe, like, komen Dan yang kedua Kalian telah Mengirim Foto Dari Apa tadi Kesimpulan Atau dari Rangkuman Apa materi Yang Bapak kasih hari ini Oke Jelas ya Oke Kita mulai saja Materi kita hari ini adalah Optical Geometris Dan Optical Fisis Optica itu terbagi dua Yang tadi Bapak bilang Ada Optica Geometris Ada Optica Fisis Nah Ternyata Optica itu Masuk ke dalam Al-Quran Yaitu Surat An-Nur Ayat 35 Nah Isinya apa Nanti Bapak jelaskan Nanti di Geometris itu ada Bidang datar Ada Sferis Di Fisis Ada Interferensi Ada Difraksi Ada Polarisasi Dan di Bidang datar Nanti ada Pemantulan Ada Pembiasan Di Sferis Juga ada Pemantulan Ada Pembiasan Nah Apa aja itu Nah Kita Saksikan nanti ya Oke Kita tahu dulu nih Di dalam Al-Quran itu Berbunyi apa sih Tentang Optica Allah Atau Pemberi cahaya Kepada Langit Dan Bumi Perumpaman Cahaya Allah Adalah seperti sebuah lubang Yang tak hembus Yang tak tembus Yang di dalamnya Ada pelita besar Pelita itu di dalam kaca Dan kaca itu Seakan-akan Bintang Yang bercahaya Seperti mutiara Yang dinyalakan Dengan minyak Dari pohon Berkahnya Yaitu Pohon jaitun Contohnya Yang tumbuh Yang tumbuh Tidak di sebelah timur Dan tidak pula Di sebelah barat Yang minyaknya saja Hampir-hampir menerangi Walaupun tidak disentuh Oleh api Atau cahaya Subhanallah ya Jadi Dia tidak diterangi oleh Apa Cahaya Tapi dia Minyaknya itu Berkah banget gitu Gak henti-hentinya Minyak jaitun itu Nah Berdasarkan apa Cahaya Dan tadi Bisa pemantulan Bisa pembiasan Gitu Nah nanti Kalian kan selama ini Dalam kehidupan sehari pak Dalam kehidupan sehari-hari Kita belajar optik Di fisika Kita belajar optik Itu gunanya apa Tanpa kalian sadari Kalian memakai kamera Itu optik Kalian memakai Infocus Yang Apa Di sekolah Biasa pakai infocus Itu Optik Mata kita Ini masuk ke dalam Optik Kita bisa membedakan Mana datar Mana cembung Mana cekung Ya kan Kacamata Loop Mainan kalian Loop Yang biasanya kalian buat Ada matahari Terus dipantulin Terus dia Apa Membuat kertas Menjadi bisa terbakar Itu salah satu Optik Yang kalian Tanpa kalian sadari Itu adalah Dalam kehidupan sehari-hari Kalian telah Melakukan Pembelajaran optik Jadi fisika itu Bukan berhubungan Selalu dengan Rumus Rumus Dan rumus Ternyata Berkaitan dengan Kehidupan sehari-hari kita Oke next Nah Optik geometris Nah tadi yang saya bilang Optik geometris Itu dibagi dua Ada bidang datar Ada steferis Ya kan Nah kalau Datar itu Bidangnya datar Kalau steferis itu Dia setengah dari bola Atau setengah dari bulatan Gitu Oke Next Nah pemantulan cahaya nih Pada bidang datar Pemantulan cahaya Pada bidang datar Dia Kalau Nanti kalian baca sendiri ya Dihituin Tapi ini saya hanya Menjelaskan aja Dia kalau dipantulkan Dia akan Memantul Sesuai dengan sudut Yang pantulannya Misalkan pantulannya 60 derajat Makanya Memantulnya 60 derajat Seperti itu Oke next Nah pembiasan cahaya Pada bidang datar Nah kalau pembiasan cahaya Pada bidang datar Intinya adalah Kalau dia tembus Pandang Ya kan Tembus Kayak misalkan kita Memakai Apa itu Loop gitu kan Tembus Dan dia akan Dia akan normal Tegak lurus Sesuai dengan Pembiasannya Seperti itu Oke Next Ini sama pembiasan Nah Pemantulan Cahaya pada bidang Sferis Nah kalau tadi Bidang datar Sekarang pada bidang Sferis Atau Setengah bola Ketika cahaya Mengenai Sebuah cermin cekung Ya kan Karena dia kan Begini kan Cekung itu Menonjol gitu kan Kayak mata kita gitu kan Kayak cekung gitu kan Setengah bola Nah Dimana Jarak cermin tersebut Kecil Jika dibandingkan Dengan jari-jari Kelengkungannya Maka Berkas cahaya Yang mengenai Cermin cekung tersebut Akan dipantukan Dengan karakter Sebagai Berkas cahaya Yang sejajar Dengan sumbu utama Akan dipantukan Melalui titik fokus Yang kedua Berkas cahaya Melalui titik fokus Maka berkas cahaya Tersebut Akan dipanggil Sejajar Dengan sumbu utama Dan ketiga Berkas cahaya Memiliki titik pusat Tegak lurus Terbarat cermin Maka akan dipanggil Melalui titik itu Gitu Oke Next Nah Pembiasaan cahaya Nah Kalau tadi Pemantuan Sekarang pembiasanya Pembiasaan cahaya Pada bidang Steveris Salah satu contoh Bidang steveris Adalah Lensa Adalah lensa Terutama lensa tipis Yaitu lensa Yang kertebalannya Lebih Lebih kecil Daripada radius Kelengkungannya Jadi Bidang pada lensa tipis Bisa Apa Bisa bidang Cekung Cembung Atau Bidang datar Gitu Jadi lebih tipis Kalau superis Oke Nah Sekarang Kalau tadi kita udah Mengetahui Optika geometris Sekarang Apa optika visis itu Optika visis itu Ada tiga Nih Beberapa efek cahaya tersebut Nih Ada tiga Ada intervensi Difraksi Dan polarisasi Nah Jadi Apa aja itu Intervensi Intervensi itu Adalah Yang terjadi Manakala dua Atau lebih gelombang Bergabung dalam satu ruangan Nah Jadi Bila dua Lebih gelombang Tumpah tindih Maka pergeseran Resultan Di seberang titik Pada gelombang Saat yang dibicarakan Menambah pergeseran sesuatu Jadi Pembahasan mengenai Fenomena intervensi Lebih mudah Jika kita bekerja Pada gelombang Monokromatik Gitu Jadi Kalau ada Dua Atau lebih Gelombang Dalam satu ruangan Nah itu Dimalangkan intervensi Kalau difraksi Kalau difraksi adalah Pembelokan gelombang Nah Jadi dipantulin Misalkan Teng Teng Gitu kan Mantul Jadi Dibelokan Nah Itu pembelokan gelombang Di sekitar Sebuah rintangan Atau melalui Sebuah celah Difraksi saya Akan terjadi Manakala cahaya Mengenai sebuah rintang